Sebentar lagi akan dilakukan tes P3K Guru. Semua pasti agak gusar karena ada kata tes. Bagaimana cara agar lolos dalam tes? Berikut ini cara praktisnya. Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Anda gusar ya ketika mau ikut tes P3K Guru. Ragu-ragu dan pasti berkata negatif. Tapi sebaliknya ketika Anda ingin lulus P3K Guru, syarat pertama harus mendaftar. Sebab kalau nggak daftar berarti nggak akan ikut. Tapi kalau mendaftar ada dua kemungkinan. Diterima dan tidak diterima. Betul kan? Nah, supaya diterima, tentu dipenuhi syaratnya. syaratnya adalah kemampuan akademis atau manajerial, kemampuan teknis, kemampuan sosial budaya atau kebangsaan, dan yang ketiga wawancara. mengapa kau harus dilakukan tes? Tes. Langsung saja mengapa? Dilakukan tes itu karena yang tersedia lebih sedikit dari yang daftar. yang kedua, untuk mendapatkan tenaga yang betul-betul terseleksi, tidak bodoh-bodoh amat, tidak bloon-bloon banget, dan memang orang yang suka, senang, di konsentrasi P3K Guru. Kak Guru. Nah, syaratnya pertama, apa kalau gitu supaya lulus? Ini resepnya. Yang pertama, tadi sudah, yang pertama daftar. Ya kan? Sebab kalau daftar itu dua kemungkinan. Lolos dan tidak. Lolos kalau ikut tes. Tidak kalau hanya daftar, terus tidak ikut tes. Nah, ketika lolos ikut tes, ya berarti harus menguasai isi tes. Yang kedua adalah, pelajari materi yang akan diteskan. Itu lihat di kisih-kisihnya, lihat di edarannya, dan diskusilah pada teman lain untuk menguatkan materi, untuk tahu materi apa yang harus dipelajari. yang jelas pelajari materi itu. Mengapa harus belajar materi? Lu kan ada tes. Kalau nggak ada tes, ya nggak usah belajar materi. Karena ada tes, kita akan tahu materi yang diteskan. Kan gitu logikanya. Adalah abaikan. Yang penting kuasai materi itu. Yang ketiga, ala bisa karena biasa. Orang itu bisa karena biasa. Orang itu ngerti karena tahu. Sehingga, lakukan uji coba, uji coba, mengerjakan tes. latihan menjawab pertanyaan berulang-ulang. Sampai dalam satuan hitungan waktu yang sedikit. Sampai nggak usah mikir pun pas jawabannya. Jadi, syarat ketiga adalah latihan soal. Latihan soal. Dan itu banyak sekali di internet. Ya, latihan soal. Yang keempat, itu gunakan rumus BCA. BCA itu apa? Setiap soal selalu urutannya A itu fakta, data, biasanya grafik dulu atau teks dulu. B itu pertanyaannya. C itu pilihan jawabannya. Opsi jawabannya. Rumusnya BCA. Baca soalnya. B B Baca yang C pilihan jawabannya baru kaitkan dengan A. Itu cara cepat. Ya. Itu cara cepat. Nggak usah terburu-buru, pelan, dan itu pasti. Itu resep yang keempat ya. Nah, yang kelima, lakukan dengan sepenuh hati serta belajar dari kesalahan orang lain. Tanya pada yang pernah ikut P3K guru, dia gagal karena apa? Aduh, karena lambat datang, berarti Anda harus lebih awal datang. Karena kelamaan mengerjakan soal di nomor 6, sehingga lupa dengan nomor 7 dan 8. Berarti Anda nggak boleh kelamaan di nomor itu. Tanya pada orang yang gagal. Ya. Lalu juga tanya pada orang yang berhasil di P3K guru tahun lalu. Yang ke-6, ketika wawancara, masuklah pada isinya, isi yang akan diwawancarai, lalu jawablah dengan santun, dengan sopan, dan lakukan tanpa harus grogi, tanpa harus takut, lalu siaplah diri Anda dengan pakaian yang pantas, pakai dasi, baju yang bersih, ya agak harum sedikit. Begitu. Ya. Nah, yang ke-7, berdoa supaya mantap dan serahkan pada yang kuasa bahwa yang Anda lakukan demi masa depan. Demikian, kemudian yang ke-8, kisi-kisi soalnya, tadi kaitannya dengan yang pertama, kemampuan manajerial itu terkait pada kemampuan bagaimana seorang menjadi guru, memanajerinya, membuat apa, bagaimana mengelola, bagaimana pendidikan itu, dan sebagainya. Kemampuan teknis itu terkait dengan metode mengajar, cara mengajar, pengetahuannya, ilmu yang didapat, jurusan apa, dan seterusnya. Kemudian, budaya ini kaitannya dengan kebangsaan, kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain, kaitan dengan, dan itu bisa dipelajari. Nah, yang wawancara konsentrasi pada kesubuhanmu, karena wawancara itu biasanya untuk menyisikan beberapa orang. Yang dipilih adalah yang punya semangat dan tegak. Selamat mengikuti P3K Guru. Semoga berhasil. Sampai di sini, Salam, Kayana Bintang. Audio Jungle.